Ratusan calon jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Serang diberangkatkan dari pendopo Bupati Serang untuk menuju Embarkasi Pondok Gede. Kloter pertama ini diberangkatkan sebanyak 440 calon jemaah haji. Sekretaris Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna, mengatakan, ada sebanyak 440 calon jemaah haji, merupakan urutan kloter lima secara nasional, dan kloter pertama asal Kabupaten Serang yang diberangkatkan. Ada pun total keseluruhan jemaah haji asal Kabupaten Serang pada tahun ini sebanyak 1301 orang. Disampaikan Nanang, pihaknya memastikan persiapan pelepasan jemaah haji. Tentunya pemerintah memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Serang. Sehingga pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan lancar, aman, serta menjadi haji mabrur. Dan untuk berangkatkan jemaah haji di tahun ini di kloter kelima nasional, tapi di kloter pertama, itu kita berangkatkan 440 calon jemaah haji, dan seluruh di tempat kloter ini ada 1.301, dan dibagi 4 kloter, dan di kloter pertama ini kita berangkatkan 440 calon jemaah haji. Para jemaah calon haji pun diimbau untuk menjaga kesehatan dan menjaga ritme ibadah dengan baik, mengingat perbedaan cuaca di Serang dengan Arab, sehingga kondisi fisik harus fit dalam menjalankan ibadah haji. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.